Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa, ratusan rumah rusak akibat gempa berkekuatan magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Sukabumi dan Bogor, Jawa Barat. Wilayah paling terdampak akibat gempa tersebut menimpa warga yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di wilayah Dusun 5 sekitar 154 rumah dan Dusun 6 ada 156 bangunan, total 310 dengan warga yang terdampak lebih dari 500 jiwa. Tidak sedikit dinding, atap dan lantai rumah warga rusak hingga penghuni rumah harus mengungsi. Sebagian dari mereka mengungsi ke rumah sanak famili, sisanya mengungsi ke tenda-tenda yang dibangun. Pemirsa untuk memperbarui kondisi saat ini di wilayah terdampak gempa berkekuatan 4,6 magnitudo yang mengguncang Sukabumi dan Bogor, ada rekan kami Eko Hadi yang akan mengabarkannya langsung dari lokasi. Selamat pagi. Eko, apakah warga masih bertahan di pengungsian saat ini? Bagaimana kondisi mereka? Selamat pagi, Eboni dan pemirsa TV One. Untuk pagi ini saya mendapatkan informasi dari wilayah sekitar yang terdampak. Salah satunya di desa Purasari. Mereka ada beberapa yang memilih untuk tinggal di luar dari rumah mereka. Mengingat mereka masih khawatir apabila gempa susulan terjadi seperti kemarin, kamis pagi yang terjadi sekitar dengan maksitudo 4,6. Dan saya akan mengupdate untuk hari ini berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Bogor bahwa sekitar kurang lebih 5 kecamatan yang terdampak, yaitu kecamatan Pamijahan, Nanggung, kemudian kecamatan Pejolaya, Ciampea, dan sekitar di kecamatan lainnya. Tentunya kecamatan ini cukup mengawatirkan kondisinya, namun tidak separah di kecamatan Lewiliang, yaitu di desa Purasari. Dan sekitar kurang lebih data dari BPBD sekitar kurang lebih mencapai 371 rumah yang mengalami kerusakan banyak yang tentunya di jumlah ini banyak juga yang terdapat kerusakan ringan maupun kerusakan berat. Dan mereka yang terdampak sekitar kurang lebih 956 jiwa dan setengahnya dari itu mereka berjumpa secara kartu keluarga yang terdampak juga. Baik, Eko apakah sudah cukup bantuan terdistribusi di sana? Ya, informasi yang saya peroleh dari desa Purwa Bakti di kecamatan Pamijahan, kemarin beberapa bantuan memang sudah didorong untuk warga yang mengungsi, terutama yang di poskopungsian atau di tenda. Namun untuk hari ini di desa Purasari, kecamatan Lewiliang, saya belum mendapatkan informasi apakah bantuan sudah didistribusikan ke lokasi pengungsian. Karena memang mengingat jarak tempuhnya cukup jauh dan untuk sarana komunikasi pun agak sulit karena sinyal konsel di sini sangat terbatas kali koneksinya. Dan saya perhatikan tadi ada beberapa petugas BPD namun mereka sudah melakukan asesmen tentunya dan tentunya mudah-mudahan hari ini bisa didistribusikan logistik dari website. Baik, Eko kami ingin konfirmasi mengenai jumlah pengungsi yang tercatat lebih dari 900 kepala keluarga ini apakah hanya di Bogor saja apakah juga sudah termasuk di wilayah Sukabumi Eko? Ya untuk 900 jiwa saya koreksi, 900 jiwa ini hanya di wilayah Kabupaten Bogor yang terdiri dari 5 kecamatan. Kemarin terdata dampak pustai dari keempat hanya 4 kecamatan namun saat ini bertambah 1 yaitu kecamatan Penjolaya yang terhasil didata ternyata mengalami kerusakan juga. Dan mereka rata-rata sudah melakukan pengungsian, mereka sudah mengungsi ke posko pengungsian tentunya dan ini hanya di sekitar wilayah Bogor dan tentunya berada di kaki Gunung Salak begitu ya, Eko. Baik, lalu dimana saja titik-titik pengungsian ini tersebar Eko? Sekiranya ini mungkin juga bisa jadi informasi bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan kepada warga yang terdampak di sana? Ya untuk di desa Purasari, kecamatan Wiliang, posko pengungsian tidak jauh dari lokasi mereka, rumah mereka yang kancur. Dan tepatnya di desa Janten salah satunya adalah posko pengungsian yang didirikan oleh warga dan BPD Kabupaten Bogor. Dan ini merupakan jalur menuju perbatasan wilayah Sukabumi. Jadi dua akses bisa melalui Bogor dan bisa melalui Kabupaten Sukabumi. Tentunya jarak tempuh cukup jauh jika ada di Bogor, makan waktu sekitar 2 jam hingga 2 jam setengah. Begitupun sama, melalui Kabupaten Sukabumi pun bisa menempuh jarak sekitar 2 jam kurang lebihnya. Sementara untuk di desa Purwabakti sendiri, ada di kampung Garehol juga, disitu dibangun posko pengungsian. Dan banyak warga yang sudah mengungsi ke posko yang sudah dibangun tersebut. Baik, terima kasih Eko Hadi atas informasi Anda langsung dari Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.